Intro Ma'ruf Amin ternyata terpaksa jadi wakil presiden, gantikan Yusuf kala. Ketemu Majelis Ulama Indonesia MUI, Ma'ruf Amin sempat berkelakar mengenai posisinya sebagai wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Mengawali sanggutannya di acara Milad ke-44 MUI, Ma'ruf mengatakan bahwa dirinya terpaksa menggantikan posisi Yusuf kala sebagai wakil presiden. Sebenarnya beliau mestinya yang jadi wakil presiden, tapi karena tidak boleh maka akhirnya terpaksa saya yang jadi wakil presiden. Ujar Ma'ruf Amin di Hotel Grenzai Jaya di Jakarta, Sabtu 27 Juli. Seperti diketahui, sebelum Pilpres 2019 muncul kabar Yusuf kala akan kembali maju, mendampingi Presiden Jokowi Dodo. Bahkan Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan keinginannya berpasangan kembali dengan Yusuf kala pada periode kedua mendatang. Hal itu diungkapkan Jokowi saat berpidato di acara Siraturahim dengan ulama di Rindra Hotel Kota Makassar. Namun keinginan itu terganjau peraturan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun pasal itu sempat diuji beberapa kali di Mahkamah Konstitusi, namun hingga saat ini tafsir pasal itu masih tetap sama. Yakni baik presiden dan wakil presiden sama-sama hanya diperbolehkan menjabat selama dua periode saja. Sebenarnya wakil presiden itu kenapa Pak Yusuf kala, saya itu cuma pengantinnya saja ucap Ma'ruf yang membuat para tamu undangan tertawa. Dalam acara tersebut hadir pula wakil presiden Yusuf kala dan juga sejian MUI Anwar Abbas. Sebenarnya wakil presidennya tetap Pak JK. Ketua memulai MUI Majelis Uang Indonesia yang juga merupakan wakil presiden terpilih, 2019-2024, Ma'ruf Amin menyebut bahwa Yusuf kala sebenarnya yang menjadi wakil presiden. Hanya saja karena aturan yang membuat tasi jabatan hanya dua kali, maka JK tidak bisa lagi menjadi wapres 2019-2024. Sebenarnya wapres itu tetap Pak JK, saya itu cuma pengantinnya saja. Sebenarnya beliau mestinya, tapi karena tidak boleh, jadi saya yang jadi wapres. Ujar Ma'ruf dalam pidato milat ke-44 MUI di Hotel Grand Saicaya, Jakarta pada hari Sabtu. Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf di depan Yusuf kala di mana wapres jika memang menghadiri milat MUI tersebut. Terpilihnya Ma'ruf sebagai wapres memang membuat MUI berbangga, karena dalam sejarah baru kali ini, seorang kutua umum majelis dipilih menjadi wakil presiden RI. Sepanjang sejarah belum pernah ketum MUI jadi wapres. Katanya disambut tepuk tangan. Sembari betul seloroh, bantan roh isam, PBNU itu pun berharap agar tradisi peminang pembinaan MUI menjadi pemimpin negara terus dijaga. Kita berharap ini menjadi kebiasaan. Katanya. Hadiri Munas PMI, Giai Ma'ruf bilang wapres pun masih pake jika. Wakil Presiden Giai Haji Ma'ruf Amin mengapresiasi secara khusus peran ketua umum Palang Merah Indonesia, PMI Jusuf kala. Dalam dunia kepalang merahan di Indonesia. Bergi Giai Ma'ruf, banyak kemajuan yang dibawa jika selama 10 tahun memimpin PMI. Salah satunya, Ma'ruf menyebut PMI di era JK juga telah berhasil mendorong pengesahan Udang-Udang nomor 1 tahun 2018 tentang kepalang merahan. Udang-Udang tersebut berhasil disahkan di masa kepemimpinan JK sebagai ketua PMI dan sekaligus sebagai wakil presiden setelah 12 tahun diperjuangkan. Jadi wakil presiden itu sebenarnya masih Pak JK dan saya itu cuma pengantinya. Ujar Giai Ma'ruf saat menghadiri mesyuarat nasional ke-21 PMI di Hotel Millennium Jakarta Senin 16 Desember. Giai Ma'ruf juga melanjutkan kemerehan-merehan yang dilakukan oleh PMI di bidang kemanusiaan adalah selalu memberikan kontribusi nyata melalui misi kemanusiaan internasional. Ia juga mengungkapkan keterlibatan PMI di antaranya saat krisis Rohingya, bencana topan haian Filipina, serta gempa di Jepang. Selain itu, PMI juga secara khusus ikut misi kemanusiaan di Rohingya dengan telah menyelesaikan pembangunan rumah sakit Indonesia di Rahine, Myanmar. Dibangun sejak tahun 2017 bersama dengan Medical Emergency Rescue Committee dan juga perwakilan umat buddha Indonesia atau Warubi. Atas semua capaian dan prestasi PMI sampai saat ini, saya juga ingin menyampaikan selamat dan penghargaan kepada seluruh pengurus jajaran serta relawan PMI di seluruh Indonesia. Ujar Ma'ruf Ketua PMI, Jusuf Kalar Langsang Putaya, mengatakan tugas-tugas kemanusiaan harus dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pihak swasta. Karena itu, yang menilai kerjasama antara PMI dan pemerintah Indonesia akan menjadi upaya optimal dalam menangkulangi persoalan penanganan bencana dan juga masalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu hanya bisa terselesaikan apabila kita mempunyai kerjasama yang baik. Upaya dengan kerjasama itu juga tentu dengan pemerintah dan dukungan pemerintah kepada Kepalang Merahan. Kata JK, selama kepengurusan periode 2014-2019, PMI telah melakukan 9.976 operasi penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di 11 provinsi dengan menggerakkan sedikitnya 3.000 relawan di seluruh Indonesia. PMI juga mencatat dari seluruh operasi tangkap darurat pasca bencana terdapat 3.861.277 penerima manfaat palang merah, antara lain penerimaan air bersih, pelayanan kesehatan, kunian, dukungan psikososial, serta pembangunan sekolah dan juga masjid. Mbak Ruf Amin bilang, hawa presidenya itu masih JK. Saya coba penggantinya. Wakil presiden Mbak Ruf Amin menghadiri Musyarah Nasional ke-21 Palang Merah Indonesia tahun 2019. Dalam sambutannya, Mbak Ruf memberikan apresiasi kepada ketum BNI, Yusuf Kala yang menurutnya telah membawa kemajuan selama memimpin BNI hampir 10 tahun. Selama memimpin BNI hampir 10 tahun mampu membawa kemajuan bagi BNI berkat pengalamannya yang luas dalam berbagai isu kemanusiaan, serta menginisiasi penyelesaian konflik, kata Mbak Ruf di Hotel Milenial Jakarta Pesat pada hari Senin 16 Desember. Arus juga menyebut salah satu prestasi besar JK selama memimpin BNI adalah disahkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 2019 tentang Palang Merah. Menurut dia, Undang-Undang ini tidaklah mudah untuk disahkan, sebab butuh lebih dari 10 tahun sebelum akhirnya disahkan. Undang-Undang ini berhasil disahkan di masa kepemimpinan Pak JK sebagai Ketua Mbak Ruf, sekaligus sebagai wapres setelah 12 tahun diperjuangkan, kata Mbak Ruf. Jadi, wapres itu memang masih Pak JK, saya cuma pengantinya. Tutur Mbak Ruf disambut tawa para hadirin. Lebih lanjut, Mbak Ruf mengatakan PMI telah berkembang menjadi organisasi Palang Merah yang mandiri dengan reputasi yang baik di Indonesia dan dunia internasional. Di dalam negeri misalnya, PMI ikut berkontribusi dalam penanganan gempa dan tsunami di Aceh. Tidak hanya di Aceh, PMI juga berkontribusi dalam penanganan bencana hingga rehabilitasi di NTB dan Palu, Sulawesi Tengah. PMI juga memberikan kontribusi nyata melalui misi internasional saat krisis di Rohingya, topan di Filipina, dan gempa di Jepang. Khususnya di Rohingya, PMI juga menyelesaikan rumah sakit Indonesia di Myanmar yang telah dibangun sejak 2017. Ujarnya, Mbak Ruf memandang kehadiran PMI sebagai organisasi kemanusiaan sangat dibutuhkan di Indonesia. Apalagi lokasi Indonesia berada di Ring of Fire sehingga rawan terjadi bencana. Untuk itu, Mbak Ruf mendorong PMI untuk terus melakukan inovasi agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Di antaranya melalui pemanfaatan teknologi untuk mengedukasi masyarakat terkait mengurangi risiko bencana. Saya juga memandang PMI perlu mendorong pemanfaatan aplikasi teknologi, misalnya mekanisme crowdfunding, dan lain sebagainya. Jelas, Mbak Ruf. Mbak Ruf menutup sambutannya dengan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya Munas PMI tahun 2019. Munas ini merupakan acara rutin 5 tahunan yang akan membahas sejumlah acara dan arah kebijakan PMI ke depannya. Selain itu, PMI juga akan memilih ketua umum dan juga pengurus untuk periode selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!